Mi, kenapa nyaranin jadi cewek matre kalau tetap ngajarin harus jadi cewek yang mandiri finansial? Ya karena matre itu nggak menjamin kesejahteraan perempuan, apalagi seorang ibu, untuk jangka waktu yang panjang, bahkan selama-lamanya. Prinsip matre itu cuma sepersekian persen dari sikap tegas yang perempuan harus punya. Tapi matre is not everything and matre is not helping you do your life. Matre itu bentuk kesadaran logika kita bahwa dari awal harus cari pasangan yang bisa menghargai dan gentleman untuk komit mau membahagiakan kita. Karena berpasangan tuh kalau mau awet, ya harus sama orang yang udah jelas-jelas dari awal terbukti. Mau dan mengutamakan kebahagiaan kita termasuk soal materi. Tapi jadi cewek matre kamu juga harus komit ya bahwa kamu adalah pasangan yang punya value yang baik. Jadi ya emang harus saling, paham nggak maksud meme? Matre itu kita jangan nggak tau diri, nggak bener, nggak baik, nggak komit sama pasangan. Aduh udahlah hidup yang bener-bener aja ya. Hidup di jalan ini udah bener, lurus aja nih lu masih kesandung mulu. Apalagi lu hidupnya mau penuh uget-uget, ngerti? Intinya matre itu sebuah sikap tegas kepada pasangan dalam urusan materi. Nah tapi jangan lupa, ke diri sendiri juga harus matre, Shay. Solok lu cuma matre ke orang lain tuh nggak ada kepastian mau nyampe kapan. Bakal berapa lama tuh orang sama kita nggak ada kepastiannya. Satu-satunya orang yang bisa diandelin bersama-sama dengan kita untuk selamanya adalah diri kita sendiri, Shay. Jadi kalau sama orang lain kita berekspektasi dia bisa bahagian kita, apalagi sama diri sendiri. Baik dalam hal moral maupun material. Karena diri sendiri itu sebenarnya paling bisa diandelin dengan kepastian waktu titik dua selama-lamanya. Makanya ekspek ajarin, didik, tuntun diri kita sendiri biar bisa nyiapin dan berdaya finansial. Karena sejatinya cuma diri kita sendiri yang bisa diandelin setiap waktu. Nih, namanya suami mah ya, apalagi cuma pacar. Shay, dia bisa ciao, bye-bye dari hidup kita. Bisa karena dia bosan, bisa karena dia capek, bisa karena digondol pelaku, bisa juga karena meninggal. Kan kita nggak pernah ada yang tau. Kayaknya kalau tiba-tiba dia ciao atau hubungan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana baik yang udah kita buat. Mau dia yang pergi atau kita yang ninggalin, dua-duanya kita udah siap. Makanya diajarin matre itu bukan biar lu jadi pemales ya. Bukan biar lu cuma ongkong-kong kaki doang, head on, nggak jelas, boros, nggak jelas. Shay, kita hidup bukan sekarang doang, Shay. Hidup ke depan kita nggak pernah tau bakalan ada HP. Expect the unexpected. Bukan karena trauma, bukan karena lu parnoan, bukan juga karena lu seujuan sama Tuhan. Tapi karena lu cerdas. Nikmatin, syukurin semua kebahagiaan yang lu punya sekarang. Tapi once ujian dateng, kita udah siap. Terubuh sebentar wajar ya, tapi kita bakalan segera bangkit. Karena kita tau life must go on and I know what to do. Kokoknya dari semua pilihan yang ada di dunia, memilih jadi manusia yang lebih baik, lebih berdaya, dan lebih berkualitas. Adalah pilihan yang nggak akan pernah ngecewain diri kita sendiri. Apapun kondisinya, apapun ujiannya. Paham ya, jadi matre itu ajaran untuk memfilter calon laki. Mana nih laki yang keliatannya siap dan mau ngebahagiain kita? Eh, karena mohon maaf, kita juga perempuan yang value-nya baik bener. Tapi, tapi nih ya, cewe matre itu bukan jalan hidup dan bukan goals kehidupan. Goals utama diri kita tetap lah menjadi manusia yang lebih baik, lebih berdaya, dan lebih berkualitas. Ngerti, Neng? Ya, udah. Begitu aja. Assalamualaikum.